Setelah itu karyawan lainnya memukul korban dengan menggunakan helm berwarna putih. Sejumlah pukulan juga dilayangkan ke arah wajah korban yang berada di tengah-tengah kerumunan. Sebuah video yang memperlihatkan aksi penganiayaan seorang driver ojek online viral di media sosial. Video tersebut derekam kamera CCTV dari sebuah rumah yang berada tepat di samping tempat kejadian tersebut. Video berdurasi 30 detik tersebut beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp serta Telegram. Dalam unggahannya, video itu bernarasikan driver ojek online dapat order ayam geprek berkokok, ternyata yang dibuatkan cumi dan udang. Lalu driver tersebut komplain, namun Resto tidak memberikan respon baik malah melakukan penganiayaan terhadap driver. Dimana terlihat pertama kali aksi tersebut dilakukan oleh seorang remaja yang mengenakan jaket berwarna abu-abu yang tengah lari dan langsung memukul driver ojol. Setelah itu karyawan lainnya memukul korban dengan menggunakan helm berwarna putih. Sejumlah pukulan juga dilayangkan ke arah wajah korban yang berada di tengah-tengah kerumunan. Sejumlah warga yang melihat langsung mencoba melarai dengan memeluk korban agar situasi tidak semakin memanas. Diketahui insiden itu terjadi di Jalan Dakwah Kelurahan Laburan Ratu, Kecamatan Bandar Lampung pada Senin 23 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dari insiden tersebut, driver ojol yang bernama Jody Wijaya berusia 24 tahun warga Labuhan Ratu telah melaporkan aksi pengeroyokan tersebut kepada pihak Polsek Kedaton Bandar Lampung. Dalam sebuah surat laporan peristiwa tindak pidana yang beredar, bertuliskan kejadian tersebut dilakukan oleh karyawan ayam geprek berkokok yang berjumlah 6 orang. Mereka melakukan pemukulan dengan cara menggunakan helm sebanyak 1 kali di bagian kepala, memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 10 kali pada bagian wajah, kepala, dan badan. Selain itu, pelaku juga melakukan penendangan sebanyak 2 kali pada bagian perut yang mengakibatkan luka memar pada wajah sebelah kiri dan memar pada kebagian kepala. Korban juga menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat dirinya mendapatkan order pesanan makanan melalui aplikasi online di salah satu resto bernama Ayam Geprek Berkokok. Namun setelah korban mengantarkan makanan ke pelanggan, ternyata pesanan itu salah. Kemudian korban kembali lagi ke resto untuk mengganti pesanan tersebut dan menyuruh karyawan ayam geprek berkokok untuk mengantarkannya sendiri. Akan tetapi, karyawan tersebut sebanyak 6 orang langsung memukul korban.